selamat menikmati sudah weekend lagi ya wena hari ini sudah weekend lagi Sabtu besok minggu dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita juga masih diberikan kesehatan pelancaran dalam semua hal pekerjaan sehat amin hari Sabtu itu biasanya identik banget dengan kedaraan-kedaraan di jalan yang lagi rame banget udah rame banget karena juga banyak kedaraan-kedaraan pribadi itu udah mulai apa ya menikmati akhir pekan menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga seperti itu juga ya oke jadi akhir pekan itu adalah hari dimana kita harusnya sih berkumpul bersama dengan keluarga gitu kan setelah sekian hari Senin sampai dengan Jumat bekerja dengan kerasnya wow Sabtu minggu untuk keluarga harusnya sih gitu kalau gak gitu minggu deh minggunya untuk keluarga karena Sabtu masih kerja gitu kan nah waktu untuk keluarga mungkin bisa karena momen ini kan masih kuasa ya mungkin bisa untuk berbuka bersama mungkin bisa untuk jalan-jalan bareng keluarga gitu ya gak cuman keluarga mungkin temen-temen bisa jalan-jalan bareng temen-temen juga sekolah kampus temen ngopi nah gitu kan nah seperti yang terpantau disini nih temen-temen ini daerah Madiun Selatan ya sekelip yuk jadi depan itu ada poskelip mau nyalip susah sekarang juga dong di depan ada base ada truk ada truk box ada truk lagi ada base lagi nah ini nih salah satu apa ya salah satu tanda kalau akhir pekat itu biasanya bener-bener rame kayak gini gitu kan ditambah lagi dengan kedaraan-kedaraan pribadi yang jirmudik ingin liburan gitu kan nah jadi sebelum mungkin temen-temen mau liburan bareng keluarga nih nah eh bentar nah ini kan kendaraan pribadi kan tuh tuh rame banget cuy padat ini belum apa-apa nanti coba kalau lebaran gitu kan satu minggu jilang lebaran nah pasti tambah rame banget gitu kan oke jadi tidak tidak hanya kedaraan-kedaraan truk dan seperti ini ya wow salah cuy tidak hanya bus dan truk yang besar-besar kayak gini tapi motor pun juga salah satu apa ya salah satu pengaruh juga kepadatan lalu lintas seperti itu temen-temen nah ini kan ya set ternyata belok kiri oke tidak masalah apa loh bos campeng temen-temen jangan lupa ya sebelum berkendara jauh padat motornya itu dicek dari olinya ban tekan angin suspensi atau skoknya nah gitu kan lampu-lampunya kelicerikan sampai dari jalan tiba-tiba lampu seinnya mati lampu pengereman pun juga mati nah lampu pengereman itu juga penting banget loh temen-temen ya coba temen-temen kalau di belakang motor a-mobil lampu pengereman lampu belakang itu mati nah kita gak bakal tahu kalau ternyata motornya tiba-tiba ngerim mobil tiba-tiba ngerim gitu kan akan susah gitu kan cuman kalau lampunya nyala kita bakal tahu kalau ngerim kan lampunya nyala gitu kan gitu ya pokoknya hati-hati aja deh temen-temen yang pakai motor berkendara di jalan hati-hati so be careful ride temen-temen yang kerja pakai motor juga hati-hati kayak aku juga sih kalau kerja pakai motor ibaratkan aja kalau motor itu adalah bagian dari tubuh kita gitu lah yang setiap hari kita pakai setiap hari kita manfaatkan untuk aktivitas gitu kan jangan sampai motornya sakit lalai karena tidak diperhatikan oke pernah kita sampaikan bahwa kita harus hati-hati dan waspada kalau berkendara ya hati-hati ketika kita berkendara dan cerahkan lupa ya waspada terhadap orang-orang yang berkendara di sekeliling kita gitu kan ya karena kan setiap bandara kan berbeda karakter ya berbeda karakter ada yang terburu-buru ke susu akhirnya dia ngeput ada yang santai terlalu santai akhirnya merasa jalan itu miliknya sendiri gitu cuy ada yang lupa gak matiin scene atau ratingnya gitu kan ya akhirnya dulu belok yang ini kan gitu paling dia tuh mau belok kemana gitu kadang itu membuat pengendara lain itu juga bingung gitu loh teman-teman ya pokoknya be careful hati-hati dan waspada oke ini puasa keberapa sih Rabu 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 Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu ke sebelas ya Alhamdulillah Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 10 hari cuy Wow Alhamdulillah udah 10 hari puasa Bismillah Semoga lancar ya Ibadah teman-teman diterima Nanti amin Jalap Alamin Ngalap berkah di bulan puasa Biasanya sih Kalau sore hari Itu rame Rame yang jual Takjil gitu kan Di daerah Alun-alun Kota Madiun Di jalan-jalan Tembus Gitu kan Next day Kapan-kapan ya Bikin konten Ngonten Gulek tajil Oh iya Besok aja Minggu ya Ya iya Insya Allah deh Besok ngonten Gulek tajil Taksi Itu mangsa ini Kenapa ya Kok isok ngonten Oke coy Udah sampe Di daerah Proliman Joyo Nah Ada tuh Kepedekar tuh Tuh Jadi kota Madiun itu Banyak tulukan ya Kota Pecel Kota Gadis Kota Karismatik Kemudian Kota Pendekar Nah Gitu ya Kalau kabupaten Madiun itu kan Kampung Besilat Gitu cuy Karena banyak-banyak Banyak banget Perguruan silat Yang ada di Madiun Gitu kan Ya Semoga Bisa akur Semuanya ya Min Turut menjaga Kampip Mas Di Madiun Raya Gitu kan Madiun itu Disegani loh cuy Disegani karena Banyaknya Perguruan silat ya Yang ada di Madiun Jadi kita sebagai Warga Madiun Juga harus bangga nih Bangga Dengan nama Madiun Oh Ya Oke Pasar Joyo lagi Coy Pasar Joyo Oke Jadi Nyari apapun Di Pasar Joyo itu Kayak ada ya Nyari Yang berbahan besi Nah Pasar Besi Joyo Juga ada Nyari yang Empu-empuan Ada Ini Buah-buah Iwak Pitik Burung Nah Itu ada di Pasar Burung Joyo Ya Terus nyari apa lagi Nyari Degan bakar Ada Di sekitar sini nih Ada daerah Degan bakar Coy Ya Degan Seng Ijo-iku Dibakar Nah Katanya sih Khasiatnya Luar biasa Untuk kesehatan ya Ada khasiatnya Degan yang dibakar Gitu kan Gitu Lapar Jemulia lor Jadi Biasanya Naidul Fitri Atau Idul Adha Nah Ini lapar Jemulia itu Untuk sholat berjamaah Sholat Aidul Fitri Gitu kan Aidul Adha Jadi di lapangan itu Sholat berjamaah Sholatnya outdoor Gitu kan Tetap Ada mimbar Untuk khutbah Khotibnya Gitu Biasanya sih ada Gitu kan Oke Sudah lagi sampai kantor Coy Sudah sampai kantor Sudah sampai kantor Cuman kok Sepi 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 Apa lagi liburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke See hello Nah ini teman-teman agang nih Dari Median kota Dari Bendoh Median kota Dan Bendoh Oke Kalian pakai batik Kepinya apa Arne di becek Ini nyalakan ini Nyalakan ini Nyalakan ini Nyalakan ini Ben gokil AC-AC nyalakan Omg Ada Pasti ada Halo guys Say something Say something Record lagi Say something Hai Hai Next Kacamata mana Eh Wanda What How are you today Oke Enak lanjut Jadi lagi Kira tugas Tuan-tuan Lagi bikin Movie Right Movie nanti Untuk Tugas mereka Sampai jumpa 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 Terima kasih.